Terkait dugaan pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang 8 tahun 2015, Rony Putra melaporkan Irwan Parayitno. Menurut Rony, Irwan diduga mengganti pejabat setelah lewat 6 bulan, sebelum berakhir masa jabatan. Menurut Rony Putra, ada dua alat bukti untuk melaporkannya. Rony menegaskan bahwa dia melapor dalam rangka menjaga pilkada sumbar berintegritas dan berkualitas, karena selama ini KPU sumbar mencanangkan pilkada serentak berintegritas dan berkualitas. Laporan yang kami lakukan ini semata-mata untuk menegakkan kebenaran sesuai dengan TKPU nomor 5 tahun 2015 tentang persisipasi masyarakat. IP kita memasukkan ada cukup dua alat bukti yang besar, di mana adanya pengangkatan seorang pejabat sebagai kasubah. Ada bukti SK, ada bukti lampiran SK, dan juga ada berita acara pengangkatan, berita acara pengambilan sumbar. Rony juga mengingatkan KPU tidak gegabah dalam menetapkan calon pasangan kepala daerah pada 24 Agustus mendatang. Sementara itu KPU sumbar tidak ada kegamangan mencoret pasangan calon, asal memenuhi proses yang sudah ditentukan, yakni melaporkan ke bawah sedu, gak kumdu, dan terakhir putusan pengadilan. Selain Rony Putra yang melaporkan Irwan Parahitno ke Bawaslu, salah satu LSM Forum Kajian Sosial atau FORKAS juga melaporkan Irwan Parahitno ke Bawaslu dan ke KPU sumbar. Sebelumnya calon wagup sumbar, Nasrul Abid juga dilaporkan ke Bawaslu sumbar terkait hal yang sama. Tim Liputan, Sumber TV